Sejarah konflik Arab-Israel pada bawah keselanjutan setelah penetapan two-state solution atau solusi dua negara oleh Resolusi Dewan Gamanan TNB. Meskipun Mesir menandatangani genjatan senjata dengan Israel pada tahun 1956, Mesir melarang kapal-kapal Israel melintasi perairan tiram dan memblokade tenuk agaba. Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konfensi-Konfensi Nobel tahun 1888 dan mencederai genjatan senjata tahun 1999 dengan Israel. Pada tanggal 26 Juli 1996, Mesir menasionalisasi tirusen sues dan melarang kapal-kapal Israel melintas. Pada tahun 1956, tanggal 29 Oktober, Israel yang merasa bahwa Mesir telah mencederai perjanjian 1949 dan berusaha membunuh perekonomian Israel meminta bantuan dari Inggris dan Prancis. GDB dan Amerika Serikat turun tangan untuk menyentikan konflik yang terjadi. Israel bersedia mundur dari wilayah Mesir yang baru dibuki, Mesir mengizinkan kembali kapal-kapal Israel melintasi turusan sues dan membuka blokade agaba, serta melakukan demilitarisasi di wilayah Sinai. Pasukan internasional TDB dengan nama UNEF dibentuk untuk mengawasi demilitarisasi. Namun pada tanggal 19 Mei 1967, Mesir mengusir pasukan internasional dan menggelar 100 ribu pasukan di semenanjung Sinai, serta kembali melakukan blokade dan melarang kapal Israel melintasi tirang. Mesir menyebalikan keadaan seperti tahun 56 ketika Israel diblokade. Pada tahun 1966 sampai 1967, pemimpin Mesir, Tamil Abdul Nasir melakukan kampanye mencari dukungan dari pan-Arab untuk menakibat Israel dan mengusir Yahudi. Pada tanggal 30 Mei, 1997 Jordan masuk dalam fakta pertahanan yang sebenarnya dibentuk oleh Mesir dan Syria. Dengan persiapan modern dari Uni Soviet, Mesir melakukan mobilisasi pasukan di Sinai dan melintasi batas demilitarisasi di sepengati. Pada saat bersamaan pasukan Yordania Syria di Banon mulai mengepung Israel dari arah timur dan arah utara. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel berespon dengan menyerahkan semua kekuatan udaranya untuk mengepung Mesir. Angkatan udara Israel berhasil melumpuhkan hampir semua kekuatan udara Mesir dalam sebuah serangan mendagat. Kekuatan Israel lalu menuju ke timur untuk menyerah kekuatan Syria, Yordania, dan Iran. Dalam perang yang terkenal dengan sebutan perang anam hari tersebut, Israel berhasil mengalahkan negara-negara arah petangkanya yang mengepungnya. Ketika perang berakhir, Israel berhasil menguasai West Bank dan Yerusalem Timur yang tadinya dikuasai Yordania dan Gaza dan Sinai yang tadinya dikuasai oleh Mesir dan dataran tinggi Goran. Pada tahun 169, Mesir kembali memulai perang dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan Israel di Sinai. Namun perang ini berakhir dengan kematian Nasir. Pada 6 Oktober 1973, Mesir dibawa pemimpin baru Anwar Sarab dan Syria melakukan serangan mendadak dan berhasil mengalahkan Israel. Mesir berhasil menguasai kembali Sinai yang dicaplok Israel. Ketika pasukan Mesir hendak memasuki Israel, Israel meminta bantuan dari Amerika Serikat. Soviet yang menjadi bikini kekuatan Mesir mengancam akan melakukan intervensi militer jika Amerika Serikat menang. Terlibat, karena khawatir akan terjadi perang duktir, Amerika Serikat akhirnya memperangkarsai genjata-senjata pada 25 Oktober 1973. Pada bulan Mei 1979, Mesir dan Israel akhirnya melakukan perjanjian damai. Dalam perjanjian juga disebutkan bahwa Sinai kembali menjadi wilayah kekuasaan Mesir. Adapun Gaza tetap berada di bawah kontrol Israel dan masuk dalam rencana masa depan Palestina. Pada bulan Oktober 1994, Jordania juga akhirnya melakukan perjanjian damai dengan Israel. Mesir dan Jordania menjadi dua negara Arab yang mengakui eksistensi negara Israel dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi sayang, kelompok garis keras Arab memandang perjanjian damai dengan Israel sebagai sebuah pengkhianatan. Dan Anwar Sadat pun akhirnya ditebak mati oleh kelompok ekstremis tersebut. Terima kasih telah menonton!